Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Seperti judulnya, kali ini aku mau ngebahas Tentang batuk Ya, di video kemarin aku udah ngebahas Tentang pilek, pilek aja Gimana tips dan rekomendasi obat Untuk anak yang pilek Kali ini aku mau ngebahas tentang batuk Khusus batuk aja ya Aku bakal ngasih tips Mengatasi batuk Dan aku juga bakal ngasih Rekomendasi obat batuk Yang bagus untuk bayi Di video ini aku khusus membahas Batuk yang susah untuk mengeluarkan lendir ya Dan semua Yang aku jelaskan disini Baik tips ataupun apapun itu Itu adalah murni pengalaman aku Dan itu adalah cara Yang menurutku Paling baik menangani batuk Di anak aku ya Dan siapa tau nanti video ini bermanfaat Buat bunda-bunda semua yang bingung Anaknya kalau batuk dan susah Untuk mengeluarkan lendirnya Tapi sebelum itu Kalian jangan lupa like Dan subscribe Dan nyalain loncengnya Biar gak ketinggalan video-video selanjutnya Langsung aja kita ke videonya Nah sebelum kita ke tips Untuk menangani anak yang batuk Terlebih dahulu Aku mau ngejelasin Kondisi batuk Di anak aku ya Jadi Anak aku itu Setiap batuk Dia itu kayak Kesusahan gitu Ngeluarin Ngeluarin lendirnya Di tenggorokan Dan selalu bunyi Krok-krok Kayak gitu Kayak lendirnya itu penuh Kayak gitu Batuknya Nah kalau lendir itu Nggak bisa keluar Bisa jadi Anak kita nanti Badannya bisa panas Kayak gitu Jadi setiap aku pergi ke dokter Dokter selalu ngerekomendasikan Aku obat Nah ternyata obat itu Adalah obat Yang untuk Mengenjarkan dahak Seperti itu ya Jadi barangkali Anaknya Bunda-bunda semua Di rumah Yang mempunyai Gejala Yang mirip Sama anak aku Video ini cocok banget Buat bunda-bunda Semuanya Untuk tips yang pertama Jangan lupa Waktu di video kemarin Juga aku pernah bilang Kalau selalu jemur Anak ketika batuk Dan pilak Nah ketika batuk juga Aku juga tetap Ngejemur anak Waktu pagi hari Kayak gitu Yang kedua Tetap mencukupi Kebutuhan cairan Cairan anak Nggak boleh kurang Kalau bisa lebih Karena anak cenderung Gampang dehidrasi Ketika dia batuk pilak Yang ketiga Adalah Memakai transpulmin Disini tetap Memakai transpulmin ya Kayak gini Transpulmin Atau balsam pada bayi Di video sebelumnya Video sebelumnya Aku juga udah jelasin Gimana fungsi Dan harganya Di transpulmin ini Kalian boleh cek Di video aku yang sebelumnya Tentang pilak Jadi transpulmin ini Tetap kita gunain Ketika anak sedang batuk Di dada Leher Dan punggungnya Kayak gitu Nah yang nomor 4 Baru kita pakai obat Untuk mengencerkan dahak Obat apa itu Yaitu Obat Mukos Kayak gini Mukos Buka ya Ini baru Karena udah habis Karena Anak aku cocok banget Pakai obat ini Dulunya Anak aku pakai yang Drop Sekarang dia udah pakai Yang sirup Karena udah Sama-sama gede Jadi udah pakai sirup aja Jadi kok bisa sih Obat mukos tadi itu Bisa Mengencerkan dahak Karena Obat mukos Kandungannya adalah Ambroxol Ambroxol Berhasil sebagai Mukolitik Dan sekretolitik Memperlancar Pengeluaran sekresi Yang kental dan lengket Di dalam saluran pernafasan Dan mengurangi Stagnasi lendir Jadi bener banget Ketika pakai obat ini Anakku Itu Batuknya cepat sembuh Dan gak sampai Badarnya panas Biasanya kalau Disini lendirnya Kayak penuh Kayak gitu Dia pasti badarnya panas Soalnya infeksi ya Kayak gitu Dan harga mukos ini Sekitar Kurang lebih 30 ribu Oh iya Aku juga mau sharing Tentang Yang dulu Aku sempat bingungkan Kalau anak aku Batuk Kenapa kok Sering muntah Kayak gitu Ternyata Itu gak apa-apa Sama sekali Ternyata Muntah itu adalah Proses dia Dalam mengeluarkan lendir Jadi ketika kita Pakai obat yang mukos ini tadi Anak kita jadi gampang Muntah ya nanti Gak apa-apa kok Muntah itu Dia lagi mengeluarkan lendirnya Malahan Kalau nanti Anak kita gak muntah Atau gak ngeluarin lendirnya ini Nanti badannya Nanti badan anak kita bisa panas Jadi ketika Kalau minum obat ini Dan anak kalian muntah Itu gak apa-apa Dia lagi mengeluarkan lendir Atau dahaknya Kayak gitu Ketika anak aku muntah Itu aku tetap lanjut Dipakai obat ini Pakai obat yang mukos ini Dan aku tetap ngejemur anak Tetap mencukupi kebutuhan Cairan anak Tetap aku lakuin Sebenarnya itu Dan Alhamdulillah Anak aku Kalau batuk gak sampai Ke dokter Dokter ya Dulunya sih iya Cuma Dulunya sih iya Terus aku baca-baca Obat apa sih Ini yang dikasih dokter Ternyata obatnya itu Obatnya itu Dan ternyata obatnya itu Mengandung ambroxol ini Kayak gitu Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Dan barangkali Bunda-bunda mau Request Tentang apapun itu Tentang anak Atau tentang anak alergi Atau apapun itu Bunda-bunda bisa DM Ke Instagram aku Bunda-bunda bisa Komen di bawah Dan Apabila bunda-bunda Ada pertanyaan Seperti anak alergi Atau apapun itu Bunda-bunda juga bisa Bisa DM ke Instagram aku Insyaallah bakal aku bales Ya meskipun Agak lama Maaf Karena aku juga Sambil Ngejaga dua anak ya Jadi sorry banget Kalau agak lama Tapi pasti aku bales kok Sekian dulu videonya And see you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax